Hai Sudut Squad, balik lagi bersama Sudut Populer. Taman Air adalah salah satu tempat paling mendebarkan dan memacu adrenalin yang bisa kalian kunjungi. Di sana, kalian akan menemukan kolam ombak dan seluncuran raksasa untuk petualangan santai dan penuh adrenalin. Wahana tempat itu juga menjadi tempat ideal untuk mengatasi kegerahan panas di saat suhu sedang lonjak. Tidak mengherankan jika popularitas Taman Air melonjak pesat belakangan ini, terutama karena perusahaan-perusahaan mulai menggunakan teknologi terkini untuk mengembangkan atraksi baru. Nah, pada kesempatan kali ini, Sudut Populer akan membahas sohahana Taman Air paling ekstrim di dunia. Bagaimana kalian penasaran dengan pembahasannya? Yaudah, yuk mari kita bahas! Nomor 10. Action Park Mountain Creek, New Jersey Action Park Mountain Creek dulunya dikenal sebagai Action Park yang kini berubah menjadi Taman Air yang kontroversial di New Jersey. Meskipun mengalami penutupan pada tahun 1996 karena kecelakaan yang fatal, Taman ini akhirnya kembali dibuka di bawah manajemen baru dengan nama yang baru pula. Meskipun tidak se-ekstrim masa kejayaannya, namun Taman ini masih menawarkan atraksi air yang mendebarkan, termasuk seluncuran air dengan lingkaran vertikal yang unik. Nomor 9. Yas Waterworld, Abu Dhabi Di Pulau Yas, Abu Dhabi, terdapat Yas Waterworld, taman air terbesar di Uni Emirat Arab. Terletak di atas lahan seluas 27 hektare, Taman ini menawarkan lebih dari 45 atraksi air yang terbagi dalam 4 kategori. Salah satu atraksi unik di sini adalah Pearl Diving Experience, di mana pengunjung dapat merasakan pengalaman menyelam mencari mutiara. Nomor 8. Karibain Bay, Korea Selatan Dibuka pertama kali pada tahun 1996, Karibain Bay adalah bagian dari Resort Everland Research di pinggiran Seoul, Korea Selatan. Dengan 1,6 juta kaki persegi area, Taman ini memiliki kolam ombak terbesar di Korea Selatan dan beberapa seluncuran air paling seru di dunia. Salah satu daya tarik utama adalah Wild Driver Zone, yang memiliki lima seluncuran tabung berbagai intensitas dan menawarkan pengalaman mendebarkan bagi para pengunjung. Nomor 7. Tropical Island, Jerman Tropical Island di Jerman adalah taman air dalam ruang terbesar di dunia. Terletak di dalam bekas hangar udara, taman ini memiliki area tematik yang berbeda, termasuk hutan hujan buatan dengan lebih dari 50 ribu tanaman dari 600 spesies berbeda. Salah satu daya tarik utama dari tempat ini adalah Tropical Sea, kolam renang raksasa dengan pantai berpasir seluas 660 kaki dan ombak buatan. Nomor 6. Termas dos Laranjais, Brazil Terletak di Olimpia Brazil, Termas dos Laranjais merupakan taman air terlaris di Amerika Latin. Dengan lebih dari 20 kolam panas dan seluncuran air, taman ini menawarkan hiburan tanpa akhir. Selain atraksi air, taman ini juga memiliki kebun burung tropis, lapangan tenis, dan kesempatan untuk berkuda. Nomor 5. Aqualandia, Benidorm Terletak di pantai Mediterania Spanyol di Benidorm, Aqualandia menjadi taman air pertama di Spanyol saat dibuka pada tahun 1985. Dengan lebih dari 20 atraksi utama termasuk Vertigo, seluncuran air tertinggi di Eropa dengan ketinggian 108 kaki, taman ini menarik pengunjung dari seluruh dunia. Nomor 4. Holiday World and Splacing Safari, Indiana Holiday World and Splacing Safari di Santa Claus, Indiana, adalah kombinasi luar biasa dari taman bermain dan taman air. Dengan menyediakan 49 atraksi di atas lahan seluas 125 hektare, taman ini menawarkan sesuatu yang mengesankan untuk semua orang. Yang paling terkenal adalah Mamot Water Coaster yang menjadi water coaster terpanjang di dunia saat dibuka pada tahun 2012. Nomor 3. Wet n Wild Gold Coast, Australia Dikelola oleh Village Road Southampton Parks, Wet n Wild Gold Coast adalah taman air raksasa di Oxenford, Queensland. Dibuka pertama kali pada tahun 1982 sebagai Cat Country Water Park, taman ini sekarang memiliki lebih dari 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Dengan 17 seluncuran air utama dan zona H2O Extreme, taman air ini adalah destinasi favorit bagi banyak keluarga di wilayah tersebut. Nomor 2. Skill Terbaik Water Park, Kansas City Dibuka pertama kali pada tahun 2009 dengan perkiraan biaya sekitar 750 juta USD, Skrilleter Bed membuka taman air pertamanya di luar Texas di Kansas City. Dengan area lebih dari 40 hektare, taman ini awalnya sangat populer, tetapi reputasinya merosot ketika mereka membuka seluncuran air tertinggi dan tercepat di dunia, yaitu veruk. Sayangnya, kecelakaan fatal pernah terjadi di sana, yang menyebabkan taman air ini harus ditutup pada tahun 2018 dan digantikan oleh kompleks olahraga amatir. Nomor 1. Aquar, Qatar Di Qatar, terdapat investasi besar untuk mengubah negara ini menjadi salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia. Salah satu proyek ambisiusnya mereka adalah Aquar, salah satu taman air terbesar di dunia yang terletak di LCT, sebuah pulau buatan. Taman air ini mencakup area seluas 300 ribu kaki persegi dan akan memiliki 36 seluncuran dan atraksi air ketika sepenuhnya selesai. Taman air ini memiliki menara setinggi 279 kaki yang akan menjadi seluncuran air tertinggi di dunia dan menawarkan 12 atraksi di 6 tingkat. Wah, kayaknya tempat-tempat tadi bisa jadi destinasi terbaik untuk kalian yang sedang mengalami stres kerja ya. Nah, kira-kira kalau ada yang mengajak kalian buat pergi ke sana, kalian bakalan berani nggak nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Like dan share video ini jika bermanfaat. Thanks for watching. Like dan share video ini.